Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya. Jadi, selamat pagi kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan semua. Semoga pagi ini dalam kondisi sehat ya. Jadi, terima kasih telah menyaksikan video-video yang ada di kanal YouTube saya. Jadi, pagi ini saya akan berbagi informasi ya. Jadi, selama ini saya selalu berbagi video tentang Amin Dele, tentang publikasi ilmiah, dan seterusnya. Jadi, pada pagi hari ini, saya akan berbagi sedikit informasi yang berbeda ya. Informasi yang sangat penting bagi rekan-rekan yang memiliki keinginan untuk melanjutkan studi di program Pasca Sarjana. Jadi, mungkin sekarang teman-teman sudah lulus S1 atau sedang bekerja dan memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan studi di program Pasca Sarjana. Jadi, informasi ini sangat penting bagi rekan-rekan yang memiliki keinginan untuk melanjutkan studi setelah Sarjana. Oke. Jadi, informasi apakah itu? Jadi, informasi ini saya bagikan kepada teman-teman yang ingin melanjutkan studi. Jadi, informasinya adalah saat ini sedang berlangsung penerimaan mahasiswa baru S2 akutansi Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesa. Seperti itu. Jadi, di brosur ini teman-teman bisa melihat ya bahwa saat ini program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesa itu sedang menerima mahasiswa baru untuk program Pasca Sarjana S2 akutansi atau magister akutansi ya. Jadi, informasi ini sangat penting sekali bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk melanjutkan studi di Pasca Sarjana. Nah, jadi program Pasca Sarjana ini sudah terakreditasi B ya oleh pemerintah dan nanti jika teman-teman sudah menyelesaikan studi pada program ini maka akan memperoleh gelar akademik yaitu MAK atau Master of Accounting atau bahasa Indonesianya magister akutansi ya. Nah, visi dan misi dari program S2 akutansi ini adalah meningkatkan kualitas diri dengan pendidikan berwawasan global dan berbasis ideologi Trihita Karana. Jadi, memang lulusan nanti dari program S2 akutansi ini diharapkan memiliki wawasan global ya khususnya pada bidang akutansi dan tetap mempertahankan budaya lokal Bali kita ideologi Trihita Karana. Jadi, ini sejalan juga dengan visi universitas ya untuk menjadi universitas unggul yang berlandaskan filosofi Trihita Karana. Jadi, dengan teman-teman bergabung atau mengikuti program S2 akutansi ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu akutansi ya dalam lingkup global dan juga mendapatkan pemahaman tentang implementasi Trihita Karana. Jadi, sangat menarik ya visi dan misi dari S2 akutansi Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesa ini. Oke, berikutnya syarat pendaftaran. Nah, syarat pendaftarannya mungkin bisa dilihat di brosur juga ya. Jadi, yang pertama bagi teman-teman yang sudah lulus S1 akutansi atau mungkin yang sekarang sudah lulus ya, tinggal menunggui sudah atau bagi teman-teman yang lulusan S1 akutansi dan sudah bekerja jadi bisa juga mengikuti program ini. Nah, pertanyaannya jika misalkan saya tidak S1 akutansi dan ingin mengikuti program ini apakah bisa? Ya, tentu bisa ya. Jadi, lulusan S1 non-akutansi juga bisa mengikuti program ini dan nanti wajib mengikuti matrikulasi. Jadi, apa itu matrikulasi? Nah, matrikulasi itu adalah perkuliahan awal ya sebelum perkuliahan resmi. Jadi, teman-teman yang S1nya non-akutansi itu tentu belum memahami bidang akutansi ya yang nanti akan dipelajari. Jadi, matrikulasi itu seperti kuliah awal yang akan menjelaskan tentang konsep-konsep akutansi atau apa itu ilmu akutansi dan seterusnya. Jadi, nanti teman-teman yang lulusan S1 non-akutansi ketika matrikulasi itu akan diberikan pemahaman tentang akutansi seperti apa dan setelah itu baru siap mengikuti perkuliahan resmi bersama teman-teman yang dari S1 akutansi seperti itu. Jadi, syarat pendaftarannya sangat mudah sekali ya setelah lulus S1 akutansi atau telah lulus S1 non-akutansi dan nanti wajib untuk mengikuti matrikulasi seperti itu. Nah, sekarang program pendidikannya. Berapa lama misalkan jika saya tertarik mengikuti program ini berapa lama pendidikannya? Jadi, beban studinya itu 40 SKS ya. Itu nanti ada 3 semester. Jadi, pengalaman saya dulu juga kuliah S2 itu satu semester pertama dan kedua itu adalah teori ya. Ada juga pembahasan studi kasus, kemudian teori atau perkuliahan lah. Dan nanti di semester akhir baru adalah menyusun tesis atau dalam tanda petiknya adalah tugas akhir di pasca sarjana S2. Jadi, tesis. Jadi, 3 semester ya. Kemudian, mata kuliahnya nanti akan disesuaikan dengan perkembangan zaman pastinya. Karena tadi visinya adalah meningkatkan kualitas diri dengan pendidikan berwawasan global. Jadi, pasti mata kuliahnya akan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalkan, kalau kita tahu kan akutansi itu bagian besar dari ekonomi dan bisnis ya. Dan ekonomi dan bisnis itu setiap hari berkembang. Jangan kan setiap hari, setiap jamnya perubahannya selalu berkembang. Nah, tentu nanti mata kuliah yang diajarkan juga akan mengikuti perkembangan yang ada sekarang ini. Seperti itu. Jadi, jangan ragu. Nanti apakah saya mendapatkan mata kuliah yang sesuai dengan perkembangan zaman? Ya, tentu. Nanti mata kuliahnya pengajar juga nanti akan modifikasi materi ajarnya agar sesuai dengan kondisi yang nyata sekarang. Seperti itu. Nah, fasilitasnya apa? Yang kita bisa dapat dari program studi Pasca Sarjana S2 Akutansi Universitas Pendidikan Ganesa ini. Yang pertama, itu adalah dosennya berkualifikasi doktor atau S3. Jadi, teman-teman nanti yang akan mengikuti program ini itu akan diajar oleh dosen-dosen yang sudah menempuh pendidikan doktor ya. Dan juga nanti yang sudah profesor. Jadi, sudah pasti keilmuannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena dosennya sudah berkualifikasi doktor semua. Nah, kemudian yang menarik juga di program ini nanti akan ada dosen tamu ya. Dosen tamu itu bisa dari praktisi, praktisi yang selama ini sudah berkecimpung dalam dunia akutansi ya. Misalkan dari kantor akuntan publik, dari perusahaan, bahkan dari pemerintah, dan seterusnya. Itu bisa dari mana saja dosen tamunya. Bisa juga dari profesional, misalkan dari pengelola perusahaan atau pemilik perusahaan, dan seterusnya. Dan juga dari akademisi ya. Jadi, bisa dosen tamunya nanti dosen dari kampus lain selain di Universitas Pendidikan Ganesa. Jadi, dosen tamunya bisa datang ke Undiksa mengajar teman-teman yang mengikuti program ini. Jadi, tentu dengan dosen pengajarnya berkualifikasi doktor, dan juga dosen tamunya itu nanti ada dipraktisi, dari profesional dan akademisi, tentu mata kuliah atau yang diajarkan, atau ilmu yang didapat oleh teman-teman semua, tentu akan sangat bermanfaat. Seperti itu. Nah, kemudian sarana. Jadi, sarananya itu ada kelas ber-AC ya. Kemudian free wifi, kemudian ada mungkin akses ke jurnal ilmiah, atau buku, dan seterusnya itu nanti bisa teman-teman tanyakan ke pengelola program ini. Nanti ada kontak person-nya dan narah hubungnya. Nah, berikutnya untuk kelas. Nah, kelasnya ini sangat fleksibel ya. Ada kelas pagi dan kelas sore. Jadi, seperti pengalaman saya dulu, memang program S2 itu disediakan bagi teman-teman yang sudah bekerja. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin belum bekerja, itu bisa memilih kelas pagi. Atau nanti kalau bekerjanya sore, itu bisa kelas pagi, kuliah dulu, nanti sore-nya bisa melanjutkan pekerjaan. Atau teman-teman yang sore ya. Jadi, kelas sore ini memang dikhususkan teman-teman yang bekerja di perusahaan, atau bekerja di organisasi pemerintah ya. Jadi, pagi itu kan bekerja dulu di kantor, nanti setelah pulang kantor, itu bisa melanjutkan kuliah. Jadi, kuliahnya bisa sambil memakai baju kantor. Jadi, pengalaman saya dulu S2, teman-teman di saat kelas itu juga kuliahnya menggunakan pakaian kantor. Jadi, kelas sore memang rata-rata untuk yang sudah bekerja. Jadi, kelas pagi dan sore ini sangat fleksibel ya. Bisa dipilih bagi teman-teman yang sudah bekerja. Jika kelas pagi tidak ada pekerjaan ya, paginya itu bisa ikut kelas pagi. Dan jika paginya ada pekerjaan di kantor, itu bisa ikut kelas sore. Jadi, bisa satu hari itu kita mengambil kuliah. Jadi, tidak terbentur harus masuk kantor dan seterusnya. Nah, lokasi kampusnya di mana? Jadi, lokasi kampusnya ada dua ya. Ada di Denpasar dan Singaraja. Jadi, disesuaikan dengan fleksibilitas juga tempat bekerja teman-teman semua. Jika mungkin ada tempat bekerjaannya di seputaran kota Denpasar, lebih mudah aksesnya ke kota Denpasar. Jadi, bisa dipilih kelas yang ada di kampus Denpasar. Dan juga jika posisinya teman-teman itu tinggal dan bekerjanya di Singaraja, dekat dengan kota Singaraja, jadi bisa dipilih kampus di Singaraja. Jadi, program ini sangat menarik ya. Fleksibel sekali waktu belajarnya. Kita bisa pilih kelas pagi, sore, dan juga tempatnya. Jadi, bisa disesuaikan ada di kampus Denpasar atau di Singaraja. Jadi, silakan teman-teman memilih waktu kuliah dan tempat yang cocok. Oke. Nah, prosedur pendaftarannya seperti apa? Jadi, pendaftaran ini dilakukan secara daring ya. Itu tautannya ada di pasca.undiksa.ac.id.id. slash mahasiswa baru. Nanti tautan ini, tautan pendaftaran ini, saya taruh juga di kolom deskripsi ya, di bawah video ini. Jadi, tinggal klik, kemudian langsung daftar. Kemudian, biaya pendaftarannya itu adalah Rp350.000. Dan periode pendaftarannya itu sudah dimulai ya, dari bulan Juni sampai dengan 10 Agustus 2020. Jadi, masih ada beberapa minggu lagi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi di program pasca sarjana ini. Jadi, jangan sampai terlewat, nanti menyesal ya. Karena peluang untuk mendapatkan ilmu itu sangat besar lewat program ini. Jadi, periode pendaftarannya itu sampai tanggal 10 Agustus 2020. Seperti itu. Nah, kontak persen yang bisa dihubungi, itu yang pertama adalah Bapak Dr. Anantawikra Matunggat Maja ya. Itu nomor ponselnya sudah ada di brosur. Kemudian, Ibu Desa Veras. Jadi, bisa menghubungi beliau untuk bertanya, misalkan mekanisme kuliah, kemudian kurikulum, kemudian fasilitas, kemudian apakah saya bisa memilih kelas pagi di kampus Singaraja atau seterusnya. Jadi, teman-teman bisa menghubungi, narah hubung Bapak Dr. Anantawikrama dan Ibu Dr. Desa Veras ya untuk bertanya tentang sekutar perkuliahan. Atau teman-teman sudah mencoba mendaftar daring, misalkan, atau ada permasalahan di prosedur pendaftaran, itu silakan bisa dihubungi beliau, narah hubungnya. Oke. Mungkin saya simulasikan sedikit ya, tentang bagaimana cara mendaftarnya. Nah, misalkan kita buka di sini, tadi website-nya itu adalah pasca.undiksa.ic.id slash mahasiswa baru ya. pasca.undiksa.ic.id slash mahasiswa baru. Nah, ini ya. Nah, ini pendaftar daringnya bisa lewat di sini ya. Jadi, ini website-nya untuk mendaftar daring dari program Pasca Sarjana Akutansi Universitas Pendidikan Ganesa ya. Nah, ini bisa teman-teman bagi yang baru mau mendaftar, itu silakan daftar di sini. Nah, nanti silakan mengisi data, misalkan nama lengkap, kemudian email, kemudian username, password, dan seterusnya. Nah, setelah itu, setelah membuat akun di sini, berikutnya teman-teman login ya, dengan mendaftar menggunakan nomor, kemudian password, dan login. Nanti ikuti proses yang ada di website ini. Jadi, seperti itu. Sangat mudah sekali. Jadi, teman-teman tidak perlu datang ke kampus, silakan mendaftar lewat daring. Websitenya adalah pasca.undiksa.ic.id slash mahasiswa baru. Seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk sedikit informasi juga ya. Jadi, berdasarkan pengalaman saya, kuliah S2 ini, mungkin teman-teman ada bertanya, ya itu kuliah S2 saya manfaatnya seperti apa? Kemudian, ketika saya nanti kuliah, itu apa yang saya dapat bagi karir saya, atau bagi diri saya sendiri, dan seterusnya. Nah, ini saya sedikit berbagi pengalaman saya ya, ketika mengikuti kuliah pasca sarjana, khususnya S2. Yang pertama, tentu ketika kita mengikuti kuliah pasca sarjana ini, kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih tinggi dari program sebelumnya. Jadi, seperti kita ketahui, kurikulum untuk S2 akutansi itu tentu memiliki tingkat kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan S1. Jadi, mungkin teman-teman yang lulusan S1 akutansi itu kan dulu belajar mungkin analisa laporan keuangan, seperti itu. Jadi, sampai di S2 itu kita bisa pakai analisa itu misalkan untuk pengambilan keputusan bisnis, dan seterusnya. Jadi, memang kurikulumnya itu disesuaikan dengan dunia kerja. Jadi, ilmu-ilmu akutansi itu mungkin nanti akan bisa dipakai teman-teman di dunia kerja, di kantor, untuk meningkatkan karir teman-teman, dan seterusnya. Jadi, yang pertama, manfaat yang saya dapat itu adalah tentu meningkatkan keilmuan kita dalam bidang akutansi. Yang kedua, ya selain membuat gelar ya, menambah gelar akademik, tentu itu menjadi prestisi juga bagi kita. Ketika kita setelah mungkin selesai program S2 ini, tentu gelar itu menjadi tanggung jawab kita juga ya, untuk membantu masyarakat di sekitar kita dari keilmuan yang kita punya. Jadi, kontribusi kepada masyarakat itu menjadi manfaat yang bisa kita dapat setelah kita lulus program ini. Jadi, pengalaman saya misalkan dalam dunia akademisi ya, misalkan kita diminta oleh desa atau pemerintah daerah untuk membantu UMKM atau membantu menyusun laporan keuangan desa, dan seterusnya. Karena kita sudah dilihat, sudah menempuh program studi pasca sarjana. Jadi, tentu setelah tadi keilmuan kita dapat, keilmuan kita meningkat, maka berikutnya tentu kontribusi kepada masyarakat itu bisa menjadi lebih nyata, selain prestise juga atau kebanggaan juga bagi diri sendiri dan keluarga. Tapi yang paling penting adalah kita bisa memberikan kontribusi pada masyarakat ya, dari ilmu yang kita punya. Kemudian yang ketiga, manfaat yang saya rasakan ketika selesai menempuh S2 ya, itu adalah membangun jejaring atau istilahnya pertemanan ya. Jadi, kita itu kan nanti satu angkatan itu dari latar belakang yang berbeda ya. Ada yang baru lulus, ada yang sudah bekerja, bahkan ada yang mungkin saja umurnya itu sudah jauh di atas kita, tapi memiliki niat semangat belajar yang keras juga. Jadi, dalam satu kelas itu kita bisa membangun pertemanan baru lagi, kemudian bersama-sama nyelesaikan studi, dan setelah selesai studi itu kita bisa tetap berkomunikasi untuk mendapatkan peluang karir, kemudian mendapatkan informasi tentang pekerjaan, dan seterusnya. Jadi, membangun pertemanan itu ya. Biasanya kalau S2 akutansi itu kan, kalau pengalaman saya itu kelasnya kecil ya, 20 orang, 25 orang, seperti itu. Jadi, satu kelas itu sangat akrab, apalagi tidak ada, kalau istilahnya rolling kelas ya, atau pindah kelas, seperti itu. Jadi, selama dua tahun itu kita sehari-hari ketemu, bisa berbagi informasi, dan seterusnya. Jadi, bahkan sampai sekarang pun tetap berkomunikasi dengan teman-teman S2 dulu. Jadi, memang membangun pertemanan itu akan menjadi manfaat berikutnya dari kita kuliah di program S2 akutansi ini. Nah, manfaat berikutnya itu yang saya rasakan juga adalah kita bisa memberikan kontribusi bagi lembaga tempat kita bekerja. Jadi, yang saya rasakan, atau berdasarkan pengalaman teman-teman lain ya, yang juga sudah selesai kuliah S2, ketika kita menempuh S2 itu, kita bisa memberikan kontribusi bagi lembaga kita. Misalkan teman-teman yang sudah selesai S2, kemudian bekerja di sektor publik ya, atau organisasi pemerintah, itu bisa membantu tentang memperbaiki proses penyusunan anggaran, misalkan, atau meningkatkan kualitas laporan dari pemerintah daerahnya. Nah, seperti itu. Jadi, kita itu kontribusi ke lembaga itu sudah harus ada setelah kita menempuh program S2 akutansi ini. Jadi, memang setelah kita kuliah itu, lembaga dalam tanda petik ya, pasti menuntut kita, ayo dong apa yang bisa kamu berikan pada lembaga ini untuk perbaikan kinerja lembaga tempat kita bekerja. Jadi, memang mau tidak mau, ya kita harus memberikan kontribusi, karena kita sudah mendapatkan ilmu dari program S2 akutansi ini. Seperti itu. Jadi, manfaat yang itu paling penting juga ya, selain ke masyarakat, kita bisa memberikan kontribusi juga kepada lembaga. Nah, yang kelima, yang terakhir. Ini pengalaman pribadi mungkin ya, teman-teman saya. Jadi, setelah mendapatkan pertemanan itu, ternyata bisa berujung juga ke peningkatan karir. Jadi, bisa diterima kerja di tempat teman itu, kemudian bisa, apa namanya, menjadi partner dalam bekerja, bisa berkolaborasi dalam bekerja, dan seterusnya. Jadi, peningkatan karir dari teman-teman semua. Dan tentu saja mungkin untuk teman-teman yang kerja di sektor publik ya, gelar S2 ini bisa membantu untuk kenaikan pangkat atau jabatan. Seperti itu. Jadi, ya itu lima garis besar kenapa teman-teman itu harus melanjutkan studi di S2 berdasarkan pengalaman saya ya. Dan ini adalah sudut pandang saya untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua berdasarkan pengalaman saya ketika menempuh program studi S2 akutansi. Jadi, sekali lagi, teman-teman yang menonton video ini dapat menyampaikan informasi ini kepada kolega, anak saudara, teman. Mungkin ada informasi ini bisa disampaikan, tautan video ini agar teman-teman yang memiliki keinginan untuk studi bisa lebih semangat lagi. Atau bisa diberikan kepada adik-adiknya, kakaknya, adik sepuku, kakak sepuku. Video ini untuk sekedar memberikan informasi ya kepada teman-teman semua bahwa saat ini Pasca Sarjana Undiksa sedang membuka mahasiswa baru untuk S2 akutansi. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk program ini itu bisa dihubungi, narah hubungnya ya, sekali lagi, di Bapak Dr. Anantawikrama dan Ibu Dr. Desak Werastuti. Nomor akonselnya sudah ada di brosur. Dan bagi teman-teman yang tertarik, link pendaftaran atau tautan pendaftaran daringnya saya taruh di kolom deskripsi di video ini. Seperti itu. Ya, itulah video hari ini tentang informasi penerimaan mahasiswa baru program studi S2 akutansi di Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Danesah. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya yang ingin melanjutkan studi di program Pasca Sarjana. Selain untuk menambah ilmuwan juga bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat, kemudian membanggakan orang tua, menambah prestise pribadi, dan seterusnya. Atau bahkan untuk peningkatan karir teman-teman semua. Jadi semoga informasi yang ada di video ini bermanfaat ya. Jangan lupa berikan komentar dan sebarkan video ini agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi yang sama. Terima kasih. Kita kembali lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan ya, sehingga kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.